selamat menikmati 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 jadi kalau tuan rumah itu tidak mengizinkan masuk anak-anak sebaiknya atau alangkah baiknya kita kembali keluar ke rumah ataupun pulang ini terus selanjutnya adalah tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan artinya jaga pandangan kita jaga penglihatan kita ya jangan sampai ketika bertemu mata kita melihat kesana kemari ya Melihat kemana-mana Jangan Maka dalam bertamu Adab yang ke enam itu adalah Tidak memandang seluruh ruangan Dengan penuh kecurigaan Jaga pandangan kita ketika bertamu Nah selanjutnya anak-anak Menjawab dengan nama yang jelas Jika pemilik rumah bertanya siapa Misalkan siapa namamu Maka harus dijawab Oh nama saya Misalkan Adi Rumahnya disini Saya sekolah disini Nah itu Maka harus dijawab dengan jelas Ketika tuan rumahnya bertanya Nah selanjutnya anak-anak Adab penerima tamu Tadi ada adab dalam bertamu Sekarang kita pelajari Adab penerima tamu Yang pertama adalah memuliakan tamunya Ya tamu itu adalah Raja Maka harus dimuliakan Ya Terus Yang selanjutnya adalah Jangan menunggu sampai tamu datang Jangan menunggu sampai tamu datang Artinya jangan kita mengharap Jangan mengharap tamu itu untuk selanjutnya datang Jangan terlalu banyak mengharap tamu datang Ya Nah Dari sini Pak Teng jelaskan Artinya adalah ketika ada tamu Maka kita Apa kita Sambut Ketika tidak ada tamu Jangan mengharap Jangan mengharap untuk tamu itu sudah Datang Ya anak-anak ya Nah selanjutnya Disunahkan bagi tuan rumah Menemani tamu Makan Ya Nih Jadi ketika ada tamu Ya Disunahkan untuk Tuan rumah ini Menemani Tamu dalam Hidang Hidangan Dalam santap hidang Hidangan Itu disunahkan Untuk menemani Ya Maka ketika ada tamu anak-anak Ya Usahakan Entah itu hanya punya Air minum Air teh Untuk sebagai Suguhan Untuk hidang Hidangan Untuk tamu Ya Nah yang keempat Hak seorang tamu Untuk dilayani adalah Selama tiga hari Ya Ini Hak seorang tamu Ya Kita melayani tamu Haknya adalah Selama tiga hari Tiga hari Maka tadi itu Atau sudah jelaskan Maka dalam bertamu itu Ya Tidak boleh sampai Lebih dari tiga Tiga hari Ya anak-anak ya Nah Selanjutnya Jangan sekali-kali Menyusahkan tamu Ya Terus Bila tamu akan pulang Maka disunahkan bagi tuan rumah Untuk mengantarkannya sampai ke pintu rumah Jika tamu itu mau berpamitan ya anak-anak ya Nah Mau berpamitan atau mau pulang Maka tuan rumah ini disunahkan untuk mengantarkannya sampai ke pintu rumah Pintu rumah Ya Ini Selanjutnya Nah Waktu bertamu Ya Waktu dalam bertamu Kapan saja itu anak-anak Ayo Waktu yang tepat Kapan saja Nah Untuk itu anak-anak Mohon disimak ya Ini Yang pertama Ada pun waktu-waktu yang tidak tepat Untuk bertamu ialah Satu Waktu sebelum sholat subuh Ya Ini waktu yang tidak tepat anak-anak Yang kedua Waktu sholat atau waktu zikir dan membaca Al-Quran Ya Yang ketiga Waktu istirahat atau waktu tidur siang Ya Ketika Istirahat siang hari Ya Jangan bertamu Jangan bertamu anak-anak Kenapa? Karena mengganggu Waktu istirahatnya Tuhan rumah Tuhan rumah Ya Terus selanjutnya Setelah sholat isyak Nah Ini Nah Yang kedua Ada pun waktu Waktu yang dianjurkan adalah Yang pertama Ya Sehabis sholat asyar Ini waktu yang tepat untuk bertamu Untuk bertamu Setelah sholat asyar Terus yang kedua Sebelum sholat ma Sebelum sholat maghrib Antara jam 5 Ya Atau jam setengah 5 Itu waktu yang baik Dalam bertamu Nah yang selanjutnya Nah yang selanjutnya adalah Pada saat hari li Hari libur Anak-anak Ini adalah waktu yang tepat Tepat ya Selanjutnya Hikmah bertamu Hikmah bertamu Apa saja itu Nah Satu Bertamu dengan adab yang baik dan sopan Pasti itu anak-anak ya Dalam bertamu Atau dalam bersilaturahmi Harus menjaga Tata kram Tata krama ya Terus Yang kedua Islam memandang setiap orang Mempunyai persamaan Dan kesesuaian Dalam berbagai hal dan kepentingan Yang ketiga Bertamu dapat menciptakan perdamaian Dan mempererat Persaudara Persaudaraan Pasti itu anak-anak Nah Selanjutnya Ya Pak Tarih tambahin lagi Hikmah Dalam bertamu juga Satu Ya Tadi Mempererat tali selaturahmi Juga iya Yang kedua Akan memperbanyak Rezek Rezeki Ya Itu Ya Salah satu Hikmah Ya Dalam bertamu Nah Selanjutnya Nah Baik anak-anak Pak Tarih ucapkan terima kasih Ya Jangan lupa Bukunya selalu dibaca Buku akidah Akhlaknya Dan sholatnya Selalu dikerja Dikerjakan Lima waktu Ya anak ya Baik Pak Tarih Akhiri cukup sekian Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kurang Kampilah 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 Kampilah